Gara-gara menelan ikan betok, orang ini harus kehilangan nyawa, Rosa Zai Jadi, pada 26 Juli 2017, Rosa Zai yang merupakan karyawan perkebunan di daerah Pelalawan Riau pergi memancing ke anak sungai yang ada di perkebunan sawit tempat dia bekerja Tak lama kemudian, dia mendapat sambaran ikan dan ternyata yang dia dapatkan adalah ikan betok Zai ingin membunuh ikan tersebut dengan menginjaknya Namun ikan itu tidak mati, lalu dia membantingnya Tapi itu juga tidak berhasil Ikan betok sendiri dikenal sebagai ikan agresif karena memiliki kulit yang keras dan duri yang tajam Mungkin karena kesal, dia menggigit ikan itu Namun malangnya, ikan itu justru tertelan yang membuat Zai tidak bisa bernapas Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak dapat diselamatkan Wah, kasian banget ya Ikan yang seharusnya menjadi makanan, malah merangkut nyawanya